Sebelumnya adalah tentang pelat baja yang contoh kedua adalah tabung TV Imported tabung TV memiliki spesifikasi rata-rata 1200 dengan standar deviasi 300 Jadi ini data yang selama ini Untuk pengujian perusahaan memilih sampel random sebanyak 100 dan diukur nilai rata-rata usia tabungnya adalah 1245 jam Dapatkah kita mempercayai spesifikasi usia rata-rata dari eksportir jika deviasi standar dianggap tidak berubah atau dengan kalimat yang lebih sederhana Apakah 1200 yang dulu atau populasi itu sama atau berbeda secara nyata dengan 1245 yang sekarang Kita tuliskan data-rata yang diketahui yang besar tidak ada rata-rata populasi 1200 standar deviasi populasi 300 jumlah sampel 100 rata-rata sampel 1245 dan standar deviasi sampel dianggap sama dengan standar deviasi populasi sama dengan 300 Next Urutan-urutan uji hipotesisnya sebagai berikut Yang pertama H0 sama dengan MIU 1200 Ini diperoleh dari data selama ini Dengan H1 atau hipotesis alternatifnya adalah MIU tidak sama dengan 1200 Standard error atau interval piyakinan sudah diketahui secara default Jadi kalau tidak diketahui di soal dianggapnya alfanya 5% Jumlah data 100 Sehingga otomatis akan mengarahkan kepada uji Z Kemudian penentuan daerah kritis nanti akan digunakan dua cara Yang pertama dengan data tabel Masih ingat data tabel? Data tabel adalah nilai batas kritis diambil dari nilai tabel Jadi disitu ada plus minus 1,96 Nah ini Ini adalah nilai tabel Pembandingnya adalah nilai-nilai yang kita hitung dari data tadi Yang pertama 1245 rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampel Ini hasil hitungannya menghasilkan 1,5 Jadi kita punya dua ya Dua data Yang pertama berapa tadi? Batas kritis Sudah ini Terang kiri Kemudian yang kedua Hasil perhitungan nilai pembanding 1,5 Nah karena terletak di sini Atau terletak di daerah penerimaan maka Kita harus terima Kita harus terima A0 Dengan kata lain 1200 yang dulu itu tidak berbeda secara nyata dengan 1245 yang sekarang Oke itu cara pertama Kita coba cara kedua Dengan menggunakan Batas kritisnya diambil dari data sampel Jadi rumusnya adalah 1,96 plus minus Itu adalah dari nilai Z Kemudian X min 1200 Masih ingat ya Simpangan Ini simpangan Simpangan Ya Hasil perhitungan simpangannya menghasilkan 58 Dari mana Ini dibagi ini 30 30 dikalikan 1,9 58,80 Sehingga daerah kritisnya diperoleh dari 1200 plus minus simpangan 1200 plus minus 58,80 Sehingga 1200 nya di tengah-tengah Ini Yang satunya ditambah Ditambah dengan 58,8 Yang sebelah kiri dikurangi 1200 dikurangi 58,8 Nah Pembandingnya Pembandingnya adalah nilai dari sampel Yaitu 12 Nah ini 12 45 Kita letakkan 12,45 di posisi sini Nah Kenapa? Karena ya kurang dari 12,8 kan Berarti dia berada di daerah penerimaan Silahkan di cek posisinya Itu hampir mirip Selokasi Selokasi Sehingga kita harus terima Ano Sekali lagi Satu soal bisa dipecahkan dengan dua cara Yaitu pendekatan data tabel dan data sampel Next Yang sebelumnya tadi adalah uji dua arah Kita coba satu arah sekarang Satu arah berarti perbedaannya dimana? Satu simbol Jadi kalau dua arah itu sama dengan tidak sama dengan Tapi kalau satu arah itu pertidaksamaan Bisa kurang dari Sama dengan atau kurang dari saja Perbedaan kedua adalah nilai Z alpanya Jadi bukan Z alpa berdua yang dipakai Tetapi Z alpa saja Z alpa saja Sehingga nilai kata kritiknya bukan berapa 1,96 Tetapi 1,645 Itu bedanya Sekali lagi 1,645 adalah Z alpa Bukan Z alpa berdua Hati-hati Nilai dari tabel 1,645 tadi akan kita apa namanya gambarkan di Nah ini Di tabel ini Kemudian pembandingnya 1,5 Dengan Z hitung Dihitung tadi ini Dihitung Dimasukkan semuanya 1,5 1,5 dibandingkan dengan 1,85 Jadi dia berada darah penerimaan Terima Terima Yang kedua dengan menggunakan data sampel Data sampel disini hanya ada plus saja satu arah yang bukan plus minus Hati-hati Hanya plus saja Bukan plus minus Jadi berapa ini Sama kayak tadi cuma disininya bukan 1,96 tapi 1,45 Ini kalikan sini simpangan itu menghasilkan 49,35 1,200 tambah 49 Berapa itu 1,249 di mana Nah disini Sehingga dia harus diterima Coba dicek dulu Jadi 12,45 disini Tadi berapa 249 12,45 tadi dari jari 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 dengan pembandingnya diambil dari rata rata sampel 12,45 nah disini posisinya bersama ya bersama nih ya mungkin sedikit karena gambarnya gak pas aja gitu ya sehingga sama-sama keduanya adalah terima kano next bagaimana kalau datanya berupa data dengan varian populasi tidak ada atau tidak diketahui nah bedanya apa dengan rumusan sebelumnya cuma ini aja nih nah ini kalau sebelumnya itu pakai sigma ya standar deviasi populasi kalau sekarang pakai standar deviasi sampel gitu aja dan adih Terima kasih.